Shalom surah-surahku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Dimanapun Anda berada, pastikan saudara tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan kita telah sampai di hari Sabah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak yang mau baik, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih untuk berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang pekan bekerja kami. Itu terbukti pada saat kami bekerja. Kami melakukan usaha kami, kami melakukan rencana-rencana kami. Ada Tuhan yang menopang dan menolong kami. Bapak mengawali akan hari Sabah Tuhan. Kami rindu membekali diri kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Rukudus Tuhan. Sehingga firman yang akan kami dengarkan, itu boleh masuk tertanam dalam hati kami. Bertubuh dan berbuah di dalam perbuatan kami. Bersama-samalah ketika kami akan mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, keseringan kita pasti mendengar yang namanya kata kasih. Kasih ini adalah dasar fondasi daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena dia sendiri adalah kasih. Dan sangat mudah untuk menyebutkan kata kasih ini. Tetapi sangat sulit untuk memhidupkan. Kita perlu digerakkan dengan kasih kepada sesama kita. Kasih adalah dasar dari segala yang Allah Yesus Kristus lakukan. Apapun pengakuan manusia, tidak ada yang memiliki kasih yang murni kepada Allah, kecuali ia memiliki kasih yang tidak memantingkan diri sendiri kepada saudaranya. Bila diri dipadukan pada Kristus, maka dengan serempak kasih itu bisa memancar kepada umat-umat Tuhan lainnya. Kita perlu bantuan dan arah dari itu. 1 Yohanes 4 ayat 21 mengatakan, Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kelengkapan tabiat Kristen dicapai ketiga dorongan untuk menolong dan memberkati orang lain dengan tanpa memandang. Sebaliknya itu memancar dari hati sanubari kita. Itulah bentuk kasih kita kepada sesama kita. Kita dihubungkan dengan sesama manusia oleh kaitan rantai emas antara kasih Allah dan manusia kepada manusia. Balas kasihan dan kesabaran Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menunggu sampai orang-orang kekurangan dan melarat di bawah kepadat kita. Jangan pernah tunggu dan menunggu sampai saudara kita benar-benar merasa untuk dibantu. Tapi kasih itu perlu dikerahkan di dalam hati kita masing-masing. Kita tidak perlu diberitahu untuk merasakan kesengsaraan orang lain. Ini akan menjadi kebiasaan bagi kita bila mana kita melayang orang yang berkekurangan dan yang menderita sama seperti Kristus yang berkeliling mengerjakan kebajikan. Kemuliaan surga mengangkat yang jatuh. Bahkan menghibur yang bernunggang. Tidak ada perbedaan dalam hal kebangsaan, kesukuan, dan kasta dengan memancarkan kasih Allah. Pada saat itu dilakukan, semua manusia yang berasal dari manapun itu adalah satu keluarga. Itu adalah satu ciptaan di dalam nama Tuhan. Dan semua merasakan pendabusan dari Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu menghidupkan kasih ini setiap hari. Kristus datang untuk melenyapkan setiap tembok perpecahan dan dia membuka semua ruangan yang terpisah-pisah dalam pait suci supaya setiap jiwa boleh memohon dengan bebas kepada Allah. Kasih Allah begitu besar kepada kita dan begitu dalam, begitu penuh sehingga menembus ke segala pelosok. Kasih itu mengangkat lingkaran setan atas jiwa-jiwa yang miskin yang telah diombang, ambingkan oleh penipuan. Allah adalah sumber kasih kita. Kristus sedang berusaha untuk meninggikan mereka yang akan diangkat untuk bersahabat dengan dia sendiri, Yesus Kristus. Supaya kita menjadi satu dengan dia sama seperti ia satu dengan Bapak. Berbuat kasih akan menopang kita menuntung terus kepada karakter dan citra Allah yang sesungguhnya. Melakukan kasih akan membentuk karakter tabiat yang meninggikan Allah dan itu adalah menjadi seseorang yang berstatus keluarga negara surta. Allah merdugkan kita untuk melakukan kasih. Bila mana ada kekesalan, kekecewaan di antara kita maka ampuni dan penuh dengan kasih. Karena Tuhan pun halnya sama. Dia memberikan kasihnya yang tak terbatas kepada setiap kita. Apabila kita hidup menurut jalan yang Allah tunjukkan maka Tuhan akan memaklumkan dan Tuhan akan mengizinkan kita masuk ke antara mereka yang berdiri melayani dimanapun. Kita layaknya sebagai agen-agen Tuhan yang perlu memancarkan kasihnya dimanapun kita. Bahkan setiap kita melakukan kasih, saudara tahu ada malaikat-malaikat Tuhan di samping yang akan menonton kita. Mereka akan bekerja sama karena kita adalah umat-umat Tuhan yang berstatus keluarga negara surta. Tuhan akan menolong kita sembari melakukan kasih itu. Karena kasih itu lahir daripada dia dan kasih ini lahir dengan tidak mempentingkan diri sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan menyambut akan hari sabat Tuhan mari kita hidupkan persekutuan di dalam kasih antar sesama kita, di dalam keluarga, di dalam lingkungan sosial kita. Tuhan begitu melindungkan kita menghidupkan kasih. inilah firman Tuhan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang penuh kasih. Kami telah mendapatkan pelajaran yang berharga sembari kami menyambut hari sabat Tuhan. Kasih yang selama ini kami pelajari dan dengar itu ternyata bisa dilakukan penuh dengan kenan hati hanya meminta kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan. Kami adalah agen-agen surga yang dipersiapkan Tuhan untuk memancarkan kasih citra Tuhan kepada sesama kamu. Biarlah Tuhan, kami umat Tuhan boleh dipenuhi dengan kuasa kasihmu sehingga pada akhirnya terjadilah ramah dan keramahan di antara umat-umat Tuhan dan pada akhirnya Tuhan kami boleh bersuka cita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan bahwa janjimu itu pasti kepada kami. Ialah doa dan permahan kami kepada mu ya Tuhan. Ampunkan seolah dosa pelanggaran kami di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen.